Kita ke Sambas Pemirsa setelah melakukan penyelidikan, Polres Sambas akhirnya mengetahui siapa dalang yang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang pada Sumiati, TKW yang jadi korban keganasan majikan di Malaysia. Pada tahun 2009 silam, Sumiati telah direkrut atau diajak oleh inisial orang berinisial T dan K untuk bekerja di Malaysia. Sumiati dijanjikan akan dipekerjakan di restoran di daerah Sibu Malaysia dengan gaji Rp600 per bulannya, serta dengan iming-iming tempat tinggal disediakan gratis, biaya makan, biaya paspor, dan transportasi juga ditanggung. Saat itu Sumiati pun mau dan langsung berangkat ke Malaysia. Sesampainya di negeri jiran, Sumiati pun benar bekerja di Rafi Cafe milik Abdul Razak. Namun kenyataan ternyata berbeda dari yang dibayangkan. Selama 10 tahun bekerja di cafe tersebut, Sumiati pun mengaku hanya sekali dibayar gajinya, yaitu sewaktu 3 bulan pertama bekerja. Selain itu, Sumiati juga kerap dipukuli sehingga pada tahun 2014 ia mengalami gangguan pada matanya. Hingga kemarin akhirnya Sumiati pun dipulangkan oleh pemilik cafe dengan cara dititipkan melalui mobil bus angkutan umum dan diturunkan di desa menserek kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Dan diberi ongkut pulang hanya sebanyak 90 ringgit Malaysia. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga pun merasa telah ditipu oleh orang yang berinisial T dan K yang menawarkan Sumiati waktu itu untuk bekerja di Malaysia. Hasil pisu memang ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan fisik di seluruh badannya saudari S, munggung, dan sebagainya. Bahkan penglihatan di kedua matanya diduga dari kekerasan fisik juga ini cuma 10% saja yang bisa digunakan untuk melihat. Artinya pandangan saudari S ini sudah tidak jelas, bisa dikatakan hanya 10% saja yang bisa untuk dilakukan melihat. Jadi pernah berubah di rumah sakit umum daerah pemangkat, ya kita sudah layankan surat untuk meminta RK Medis sebagai bukti. TPPO ini kemudian yang didapatkan oleh saudari Sumiati ini adalah kekerasan di negara Malaysia. Dari Kabupaten Sabbas, Zainuddin Pond TV memberitakan